Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia meminta para gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi UMP paling lambat 21 November 2021, sedangkan penetapan upah minimum Kabupaten UMK paling lambat 30 November 2021. Dalam konferensi pers secara virtual, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia mengatakan penetapan upah minimum tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP nomor 36 tahun 2021. Ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Kemenanggar mengatakan upah minimum merupakan upah terendah yang ditetapkan pemerintah yang berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta tentu saja untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing. Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan catch index lebih besar dari satu.